Hai kali ini kita akan membongkar rotor dari genset 112 kw 140 kpa yang mana genset ini tidak mengeluarkan voltase lagi dan setelah dari analisa dan pengukuran kita ternyata eksiter dari genset ini telah short karena tidak mengeluarkan voltase lagi dan inilah proses membongkar rotor dari genset 112 kw dalam video ini kita akan melihat bagian eksiter yang short Hai serta melihat bagian keseluruhan dari rotor genset tersebut ini adalah bagian kopling yang ke engine inilah rotor dari alternator genset tersebut terlihat gulungan telah short di eksiternya dan ini adalah dioda rectifier regulator dioda ini tipe silikon 25 ampere yang mana di satu kutubnya itu ada tiga total keseluruhan dari dioda ini adalah enam ini adalah kabel yang ke rotor ada dua kabel yaitu positif dan negatif yang dihasilkan eksiter dan diteruskan oleh dioda jumlah lubang slot dari Exeter ini adalah 42 dan sambungan dari Exeter ini adalah seri ini adalah winding dari gulungan stator tersebut untuk satu pasannya memiliki 7 bagian dengan sambungan seri untuk 3 pasannya menjadi 21 bagian selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!